Intro Hai hai bestie, viral today hadir menemani kalian dengan beragam informasi viral di jagad maya dan menjadi buah bibir di kalangan netizen plus 62 Dan inilah informasi viral hari ini Berbagai lomba dan kegiatan seru mewarnai hari jadi Indonesia yang ke 79 tahun Berikut ini terdapat momen kocak dan unik masyarakat saat perayaan 17 Agustus yang viral di media sosial TikTok Penasaran seperti apa? Yuk kita saksikan sama-sama Meski kau tak cinta Aku bisa membuatmu jatuh cinta kepadaku meski kau tak cinta Terima kasih Oh my god! I can't do it! I can't do it! And stop! And stop! And now, and now! And stop! Kocak dan seru banget ya Besti, kreativitas mereka patut diacungi jempol. Buat kamu yang pengen makan makanan khas Nusantara, berikut ini kita rekomendasikan restoran yang menyajikan hidangan khas Nusantara enak. Bahkan ada yang pernah didatangi penyanyi kelas dunia. Penasaran dimana aja? Yuk, kita saksikan sama-sama! Apalagi diinciran turis di Indonesia sampai pernah didatangi ad siaran Maret lalu, ternyata resto cantik yang ada di daerah menteng ini punya menu modern Indonesian food. Mereka kurasi menu dari beberapa wilayah di Indonesia terus dikemas dalam bentuk modern. Kayak appetizer ini namanya tuna gohu. Disurf pake cracker, isinya tuna, diatasnya tuh dikasih tobiko. Tunanya fresh, ada rasa asam segar. Untuk main course pesan pipi sapi masak kota Andaliman. Ini tuh pertama kalinya makan pipi sapi. Ternyata dagingnya sempuk itu. Bumbunya tik, rasanya manis kuri. Agak mirip semur, enak deh. Lanjut cobain satema ranggi. Cuma satu tusuk, tapi dagingnya tuh gede. Dikasih potato chips. Dagingnya tender, meaty. Bumbunya juga meresap ke dalam-dalam. Dimakan dagingnya aja tanpa sambal dan kecap pun udah enak. Lanjut pesan tongseng kambing. Kuahnya agak sedikit lebih kental. Gurih, manis, sedikit pedas. Dagingnya juga empuk. Selain itu, mereka juga punya cocktails dan mocktails yang nama dan rasanya tuh unik-unik. Untuk tempatnya sendiri tuh mewah, ambiensnya warm. Cocok buat lunch atau dinner. Nah ini lokasi di Semaja Menteng. Cobain deh. Udah sering cobain makanan luar negeri. Tapi asli deh, gak ada yang bisa ngalahin makanan Indonesia. Kalian pasti ngerti deh, kenyangnya tuh beda gitu, lebih puas. Nah ini salah satu tempat yang bisa lo kunjungin. Buat bawa keluarga juga aman banget sih. Ini luas dan lengkap juga ada musholanya. Isinya tuh full makanan Indo. Ini yang pertama ada nasi lewat. Yang super wangi dan terinya banyak. Ayam bakar ini juga gue rekomen banget. Bumbunya gak cuma di kulit doang. Dan ini di pairing pake sambal dan nasi lewatnya. Kayak enak banget. Terus ada karedok. Gue gak pernah makan karedok pake nasi. Tapi ternyata cocok banget gue sampe nambah berkali-kali. Kalo lo suka tahu goreng. Freaks banget bakal suka sama ini. Dia tuh lembut banget kayak tahu susu. Terus dicocol di sambal kecapnya. Disini specialty-nya tuh emang ikan. Dan gue pesen yang pake bumbu pesmol. Itu kayak bumbu kuning gitu. Dan si ikannya tuh digoreng dulu baru dimasak bareng sama bumbunya. Jadi kulitnya masih garing dan ikannya gak amis. Kalo lo mau cobain rasa pesmol yang proper. Kayaknya ini lumayan menggambarkan sih. Ada dessert es Cianjur juga. Pake susu sama santan jadi rasanya manis gurih. Kalo yang sering lewat Cipete pasti tahu. Namanya ikan bakar Cianjur di Jalan Cipete Raya. Selamat makan guys. Indonesian Fusion Resto yang rasanya enak. Servisnya bintang 5 di Seminyak Bali. Pertama kali aku coba lawat cumi disini. Pedas gurih berumpahnya enak banget deh. Menu favorit aku ada pork ribs. Pork ribs-nya dihidangkan dengan nasi bakar. Dan juga ada 3 jenis sambal khas Bali. Nasi bakarnya asin gurih wangi daun jeruk. Pork ribs-nya manis gurih mantul banget. Dan unik loh disini juga ada salmon dihidangkan sama sayur lodeh. Ternyata makan ikan salmon sama sayur lodeh juga cocok loh. Buat dessertnya aku pesen Panakota Nusantara. Rasanya milky, manisnya pas. Pake topping strawberry sama mangga jadi makin segar. Ini aku makan di Telaga Baren Resto. So cobain juga yuk guys. Nah pertama kalinya cobain makan di Indonesian Resto. Taka baik yang lokasinya ngumpet di tengah sawah. Hmm kira-kira kali ini beneran hidden gems. Apa harusnya kita biarinin ngumpet aja ya? Jadi cerita edisi healing di Bali nyari tempat buat berdamai sama diri sendiri. Akhirnya nemuin juaranya soalnya punya makanan yang enak-enak. Bahkan disini ditemenin view pemandangan sebarus ini. Cobain-cobain. Nah disini ada ikan bakar yang daging lembut. Taste-nya juga smoky bukan yang gosong gitu. Lengkap nih sama bawang-bawangan sama sambal yang pedasnya nonjok. Waduh kacau-kacau. Next aku cobain juga bebek madurado. Wah ini bisa dibilang gokil nih. Pake bumbu hitam yang ketemu tekstur bebek yang crispy di luar dan lembut di dalam. Terus kita makan pake sambalnya. Wah ini sih nikmati ada taka nih. Ada juga caramelized pork belly. Wah ini pake daging pilihan pork yang layernya bagus. Daging sama lemaknya itu seimbang diolah caramelized gini jadi ada manis-manisnya. Ini Resto sih tenang banget. Makanannya juga enak-enak dan bisa buat nyantai nih. Overall ini emang bener sih. One of the best Resto yang ada di Ubud Bali. Cita rasa lokal khas Nusantara disajikan dengan estetik dan menarik bikin ngilervo gak sih besti? Kamu tertarik coba yang mana nih? Kalau kamu suka makanan dengan ingredients yang gak biasa, berikut ini kita berikan resep kue dengan bahan dasar sayuran. Penasaran seperti apa? Yuk kita saksikan sama-sama. Kue pake wortel. Pernah makan gak? Tenang ini tuh cuma kasih rasa manis alami ke kuenya. Jadi kayak bukan sop wortel gitu ya. Ini kue parah sih. Udah enak moist banget lagi. Haduh kopi mana kopi. Pertama siapin bahan. Wortel kita parut. Kacang walnut dicincang. Terus pecahkan 2 butir telur. Kita kasih garam, vanila, gula pasir. Aduk sampe rata. Intinya ini kuenya penyempur doang sih. Kita masukin minyak dan juga yogurt. Aduk sampe rata. Lanjutin masukin bahan-bahan kering. Ada tepung protein sedang. Baking soda sama paling penting nih. Cinnamon powder. Ini wajib gak boleh di-skip kalo gak kayak. Heeh bosen kue lu. Baru kita masukin wortel yang sudah diparut. Nanas cincang sama kacang walnut tadi. Kalo ini kita aduknya pake spatula sampe dia rata. Dan tuangkan ke loyang. Gue pake loyang 16 cm. Poles mentega dan dikasih kertas. Terus panggang sampe dia mateng. Ini gue pake kertas korinnya. Karena kuenya tuh moist banget. Takut lengket. Nah frostingnya. Cream cheese, butter, vanila. Kita aduk sampe lembut. Kita pake mixer aja ya. Masukin gula halus. Kita aduk sampe lembut. Terus lanjut dekor. Kue yang sudah gak panas kita layar seperti ini. Terus biasanya gue crumb coat and chill. Jadi kita poles tipis di luar. Simpan di kuka sampe dia keras. Baru kita poles lagi. Jadi hasilnya rapi gak ada crumb kue gitu loh. Tekorasi sesuai selera. Gak usah rapi-rapi amat. Karena akan gue kasih motif juga sih. Ini gue kasih potongan kacang walnut. Dan jadi. Gampang kan? Duh enak banget lu. Pernah gak sih kamu cobain cake tapi asin? Nih cobain resep kue bayam keju. Caranya gampang banget. Pertama kalian mau tumis daun bawang dan juga bayam. Dan sedikit garam. Ditumis aja sampe bayam layu seperti ini. Kiriskan agar airnya kebuang. Kemudian ini aku lupa masukin jamur tadi. Jadi aku tumis jamur. Sampai layu kemudian disisihkan juga. Nah sekarang kita mau bikin adonan kuenya. Pertama ada tepung terigu, susu, telur, dan butter. Lalu diaduk sampe rata. Kemudian aku mau masukin keju quick melt. Keju cepetele. Kalo kalian butuh resep lengkap ya. Bisa langsung ke instagram aku. Eputri Habibi. Kemudian baru kita masukin isian tadi. Bayam dan mushroom. Diaduk sampe semuanya tercampur rata seperti ini. Tambahin smoked beef juga enak loh guys. Kemudian masukkan ke loyang. Dan atasnya mau kita kasih topping keju lagi. Ini kalo kalian kasih smoked beef itu juga enak banget guys. Kita panggang sampe 3 per 4 mateng. Kenapa 3 per 4 mateng? Karena atasnya nanti kita mau kasih lagi keju mozzarella. Seperti ini. Pas 3 per 4 mateng langsung aja keluarin pasang si keju mozzarella ini. Kemudian kita ovenin lagi. Nah nanti matengnya akan seperti ini. Cantik banget ya. Buat kalian yang gak ada oven. Kalian juga bisa kukus kue ini ya. Tuh kita potong langsung aja. Lihat tekstur dalamnya. Ini enak banget. Rasanya mirip-mirip quiche. Tapi ini kayaknya lebih simple ya cara bikinnya. Tuh seperti ini. Lihat pas dipotong. Tentunya kalian bisa banget masukin sayur-sayuran lain yang kalian suka. Ataupun daging-dagingan. Kalau lagi ada banyak stok sayur di kulkas. Terus bingung mau dijadiin apa. Coba bikin Korean vegetable pancake yang satu ini deh. Atau namanya yachajon. Ini tuh rasanya crispy. Enak banget. Gampang bikinnya. Ini aku bakal siapin bawang bombay. Terus kol diiris tipis-tipis. Dan juga aku bakal siapin wortel yang bakal dipotong kayak korek api gicil. Nah aku juga bakal siapin cabai yang diiris tipis-tipis. Ini karena aku suka pedas. Tapi kalau pada gak suka di skip aja. Dan aku juga bakal siapin daun bawang bagian putih diiris panjang-panjang. Dan juga daun bawang bagian ijo diiris panjang-panjang. Biar warnanya cantik. Bumbuin pakai leda hitam dan juga garam. Terus diaduk-aduk. Dan adonannya itu aku bakal pakai setengah cup tepung terigu. Dan setengah cup tepung tapioca. Dan satu cup air dingin. Nah ini bakal diaduk-aduk aja. Dan kalau udah kombin semuanya kita bakal goreng di minyak panas. Ini aku pakai teflon. Atau yang panci anti lengket. Ratain adonannya. Terus tunggu sampai bagian bawahnya itu udah crispy. Baru kita balik. Nah kalau dibalik. Buang minyak di sekitaran pancake-nya itu. Terus make sure semua bagian pancake itu kena minyaknya ya. Goreng kedua sisi sampai kening kecoklatan. Dan kalau udah ini hasilnya. Next kita bikin dipping sauce-nya. Ini upaya kecap asin. Cuka beras. Wijen sangrai. Dan juga daun bawang. Dan jadi deh. Selamat mencoba. Wah bisa dicoba juga nih Besti. Cocok banget buat kamu yang ingin ngemeal sehat dan juga enak. Masih banyak keseruan lainnya yang akan Viral Ture tampilkan. Untuk itu jangan kemana-mana kami akan kembali setelah yang satu ini.